Saya yang memerdiri sosialisasi PASI ini untuk cara memasarkan produknya itu masih pakai produk-produk offline atau sudah online? Oh, dua-duanya. Kalau offline itu pakai apa? Oh, pakai DA, IG. Tapi belum pakai aplikasi kalau itu punya. Kalau untuk online-nya, atau mungkin sudah, apa, seperti libranya Grab, Benfud, atau Hoopun, Shopee, ya. Untuk cari ini sendiri ini, itu aplikasi yang berbasis teknologi, khususnya untuk para pelaku usaha untuk MKM. Itu yang berbasis secara online dan berintegrasi. Maksudnya apa sih untuk segi offline-nya itu? Kita itu ada fitur, namanya fitur kasir sederhana. Dimana, ya dulu, Bapak-Ibu masih pakai manual, ya. Mungkin dari kotak, terus penjualan manual, dan di aplikasi cari ini itu ada namanya fitur kasir sederhana. Jadi, dari manual kita akan menjadi digital. Terus, isu-isu bagi UMKM-nya. Kira-kira-kira isunya apa, ya? Untuk kendala-kendalanya, pemasaran, ya. Moga. Ini untuk pengeluaran toko offline, masih secara manual. Terus, penerimaan pembayaran masih berbasis unik. Terus, belum mengoptimalkan penjualan secara online. Terus, tetap berbatasan akses untuk berkembang tanpa perang teknologi digital. Tidak efektif dan efisien yang berdampak pada kontabilitas setara seluruh luar. Terus, manfaat bagi UMKM. Meningkatkan produktivitas, memperluas pemasaran. Terus, yang ketiga. Meningkatkan onset. Jadi, untuk meningkatkan produktivitas, pengelolaan toko lebih mudah. Kalau dari segi online-nya. Terus, menerima pembayaran secara non-tunai. Terintegrasi dengan pembayaran dari kulit pengiriman. Terus, untuk pencatatan laporan lengkap dan mudah. Mengurangi kesalahan pencatatan. Terus, rekonsiliasi dari penjualan itu lebih cepat. Kalau kita bandingkan secara manual. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.